Borneo FC dan Persebaya sama-sama tampil agresif sejak awal laga. Saling serang, dipertontonkan kedua tim. Meski begitu, papan skor baru berubah di babak kedua ketika ketenangan Irfan Jaya mampu mengecoke per Borneo di menit ke-47. Borneo FC kian gencar untuk membalas ketinggalan. Di menit ke-66, hadiah penalti akibat Sultan Sama dijatuhkan di kotak penalti, membuahkan hasil melalui eksekusi Lerby yang sepurna dan mengubah skor menjadi satu-satu. Permainan kian terbuka. Kecepatan Pahabol dan Da Silva membuat Persebaya kembali unggul di menit ke-78. Tuan Ruang baru bisa menyambahkan kedudukan di menit ke-86 melalui pertandukan Lerby. Skor 2-2 tak berubah hingga laga usai. Borneo FC dan Persebaya harus puas berbagi nilai satu.